Intro Monocaster E2 merupakan soundcar profesional untuk perekaman dan streaming audio atau video. Soundcar ini sangat ideal untuk perekaman podcast, streaming, pengisi suara, dan pembuatan konten. Soundcar ini juga komputibel dengan PC, smartphone, tablet, kamera, windows, dan lainnya. Intro Pada bagian belakang perangkat ini terdapat dua tombol power on off yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan perangkat serta lampu led pada tombol. Berikutnya satu buah slot USB pengisian daya, dua saluran output atau input audio analog, dan satu USB yang memungkinkan koneksi dengan tiga perangkat secara bersamaan saat melakukan video streaming atau perekaman. Selanjutnya terdapat beberapa slot lainnya seperti slot monitor SPK, slot AUX-IN, mic 2, pengaturan mic setting, slot jack instrument, serta slot mic SLR. Sedangkan pada bagian depan terdapat dua buah slot jack 3,5mm audio output. Soundcar ini menyediakan opsi penyelesaian pencampuran suara yang dapat dipersonalisasi dan juga memiliki sebelas tombol khusus untuk pengaturan efek yang dapat kalian isi sesuai dengan kebutuhan. Fitur E2 lainnya tersedia pengaturan mikrofon tiga tingkat, chipset performa tinggi 32 bit, dan fungsi the noise akan memberikan suara yang lebih jernih dan menjauhkan rekaman kalian dari suara-suara yang mengganggu di lingkungan sekitar. Berikut adalah spesifikasi selengkapnya dari Manocaster E2. Selanjutnya ada mic dinamik Mauno PD100, salah satu mic yang dikolaborasikan dengan Manocaster E2. PD100 merupakan mikrofon SLR dinamik pada podcasting, perekaman vokal, streaming, dan pembuatan konten. Dibangun dengan tampilan yang dinamis dan lapisan pop filter ganda terdapat pada bagian dalam, memiliki teknologi isolasi kebisingan, peleman plosif yang lebih baik, reproduksi yang seimbang di seluruh rentang respon frekuensi yang luas 60 hingga 14 kHz. Mikrofon podcast SLR ini menampilkan pola kartoid, sehingga dapat menghasilkan audio yang bersih dan lembut. Bekerja sangat baik untuk podcaster, streamer, dan pembuatan konten. Berikut ini adalah spesifikasi mikrofon Mauno PD100. Untuk suara yang dihasilkan dari soundcar Mauno E2 ini, beserta mic Mauno PD100 dapat kalian dengarkan langsung pada voice over atau suara dari video ini dari awal. Perlu saya sampaikan, untuk perekaman suara yang dihasilkan pada video ini, saya menggunakan slot kabel TFC yang terhubung ke handphone menggunakan sambungan OTG. Untuk pengaturan sound, sudah saya sesuaikan dengan karakter suara saya. Jarak saya berbicara ke mikrofon sekitar 10 cm. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah suara yang dihasilkan kedua perangkat ini sudah sebaik yang anda pikirkan? Silahkan tulis di kolom komentar. Baiklah sahabat berbagi, setelah kalian mendengar ulasan singkat dari saya, semoga saja dapat memberi manfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Jika ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga segala sesuatu yang kita kerjakan ini bernilai ibadah. Mohon dukungan kalian untuk channel ini dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.